Terpujilah nama Tuhan, besar kasih dan kemurahannya nyata dalam hidup kita. Mari kita siapkan waktu untuk ada di hadirat Tuhan dalam ibadah keluarga hari ini. Kita awali dengan pujian, pekerja Kristus yang mulia. Ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti hidup penuh, kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggil ku untuk jadi pekerja. Melayani jadi saksi bagi dia, bukan sembarang pekerja. Insya Allah, Yesus ku luar biasa. Insya Allah, dia raja segala raja. Insya Allah, memanggil ku menumailah daunnya. Hanya anugerah semata, Insya Allah, aku dipakai olehnya. Insya Allah, sungguh amat istimewa. Mencari pekerja Kristus yang mulia. Pujian yang sangat memberkati kita. Sudara-sudara sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Bapak di surga, saat ini kami telah siap untuk membaca dan merenungkan firmanmu. Beri kami hikmat untuk dapat memahami setiap perkataan firmanmu di hari ini. Dan mampukan kami untuk menjadikan firman ini sulu dan pedoman pada jalan kehidupan kami. Semua yang mengikuti pelayanan ini, diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sudara-sudara, pembacaan Alkitab di hari ini dari Kitab Yesaya pasal 55 ayat 4 sampai 5. Sesungguhnya, aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa. Menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal Dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu oleh karena Tuhan Allahmu Dan karena yang maha kudus ala Israel yang mengagungkan engkau. Tema rendungan harian keluarga hari ini adalah menjadi saksi. Firman Tuhan hari ini mengatakan, Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bangsa-bangsa. Hal ini menunjuk pada Allah yang sebelumnya telah mengikat perjanjian kepada Daud Yang kemudian selanjutnya perjanjian itu digenapi dalam diri Yesus Kristus. Daud diutus, dipilih, dan ditetapkan menjadi saksi bagi bangsa-bangsa Supaya bangsa-bangsa dapat melihat kebesaran kuasa Allah, kasih dan kemurahan Allah Yang dikerjakan Tuhan dalam hidup. Engkau akan memanggil bangsa-bangsa yang tidak kau kenal dan yang tidak mengenal Allah. Kesaksian seorang yang diutus Tuhan telah menggerakkan banyak orang yakni bangsa-bangsa Berlari dan datang mencari Tuhan Allah yang maha kudus itu. Daud punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Daud adalah seorang raja yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Dan melalui keturunan Daud yakni Yesus Kristus, banyak bangsa datang kepada Tuhan dan menjadi percaya. Menjadi saksi tentang kemahkuasaan Tuhan, tertuju dan terarah kepada Yesus Kristus anak Allah Yang hidup dan yang menyelamatkan itu. Dialah Tuhan dan juruselamat yang diutus ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Dialah Tuhan yang telah mengundang kita untuk datang kepada Tuhan. Katanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Dapat dibaca dalam Yohanes 14 ayat 6. Sudara-sudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, selaku orang yang percaya kita telah sungguh-sungguh merasakan dan mengalami kebesaran kuasa Tuhan yang telah menyelamatkan kita dari hukuman karena dosa. Betapa bersuka citanya kita ketika hidup kita dijadikan berharga oleh karena kasih dan pengampunannya. Sebab itu apa yang akan kita lakukan untuk membalas keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan itu. Marilah jadi saksi Tuhan untuk terus memperkatakan tentang kehendak Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita dengan setia. Sehingga melalui tutur kata kita, gaya hidup kita, perilaku, karakter, dan sikap hidup kita, orang lain akan mengenal Allah dan mau datang mencari dan bahkan menjadi percaya kepada Tuhan. Semoga demikian. Amin. Mari berdoa. Kami berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Firman-Mu sudah menjadi bagian hidup kami di hari ini. Dan biarlah kami yang telah membaca dan merenungkan firman ini dapat menjalani kehidupan beriman kami menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan dimanapun Engkau mengutus kami pergi dan berada. Dan biarlah semua yang telah mengikuti pelayanan ini selalu ada dalam berkat kasih dan pertolongan Tuhan. Ada sukacita kebahagiaan, ada keberhasilan, dan kemujuran dalam menjalani kehidupan. Terpuji nama-Mu ya Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pelayanan firman dan doa di hari ini. Semua yang selalu setia mengikuti pelayanan ini kita percaya akan selalu ada dalam berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih telah menonton!